Intro Hai Sobat Jolin, balik lagi dengan Linda di channel Jolin.id Di video kali ini, aku ingin memberikan update 11 hari pasca aku tanam embryo ya Jadi, seperti yang aku sudah bilang di video sebelumnya Bahwa tanggal 9 September Aku akan melakukan ambil darah Untuk mengecek BHCG Kadar BHCG di dalam tubuhku Nah, jadi kemarin tanggal 9 September Aku sudah cek Dan sore kemarin Dr. Benny sudah menghubungi aku Untuk memberitahukan hasil Dari BHCG-nya Dan kalian tahu Ternyata, puji Tuhan ya Hasilnya adalah 318 Jadi, di atas 100 Dan itu sudah dinyatakan positif Amin Akhirnya ya, teman-teman ya Penantian aku 6 tahun Dan proses bayi tabung Yang aku lakukan Berhasil dengan baik Sampai bisa di tahap ini Jadi, aku senang banget Ya, dan nanti aku akan Di video selanjutnya Nanti aku akan bagi-bagikan tips Buat kalian bagaimana sih Supaya bisa berhasil ya Di promil bayi tabung Seperti yang sudah aku jalani Selama ini Nah, hari ini Aku kontrol ke Dr. Benny Untuk Ngobrol-ngobrol dengan dia Dan dijelaskan banyak hal Mengenai hasil tesku yang kemarin Jadi, tadi dokternya bilang Kalau aku pasti positif hamil Nah, cuma nanti 2 minggu lagi Aku disuruh balik lagi Ke sana Untuk melakukan USG Jadi, dari USG itu Akan dilihat Ada kantongnya enggak Kemudian ukuran janinnya Dan juga denyut jantungnya Jadi, kalau untuk hari ini Belum bisa Karena usia kehamilanku Katanya sih Masih sekitar 3-4 minggu ya Jadi, belum bisa Untuk melihat itu semua Nah, jadi aku sabar Untuk nunggu 2 minggu lagi Untuk balik lagi ke sana Nah, Dr. Benny juga mengatakan Bahwa kemungkinan Di 2 minggu itu Juga masih ada 4 ya Yaitu Yang pertama itu Hamil beneran Yang kedua Hamil kosong Yang ketiga itu Hamil di luar kandungan Dan yang keempat Hamil anggur Nah, masih ada Kemungkinan 4 ini Teman-teman Dan itu Semua nanti Bisa dipastikan Di tanggal Di 2 minggu kemudian Jadi, tepatnya Tanggal 24 September Ya, jadi Agak deg-degan juga sih Ya, belum plong gitu loh Kalau belum Aku tahu semuanya Tapi, nggak apa-apa lah Sabar aja Dan dinikmati aja lah Prosesnya Jadi, selama 11 hari itu Aku Pasca tanam embryo ya Jadi, aku Kerjaannya sehari-hari itu Cuma Bangun, tidur Bangun, tidur Makan Tidur, makan Jadi, bed rest aja Di kasur ya Jalan itu Paling cuma Ke kamar mandi Untuk Buang air kecil Dan buang air besar Kemudian sedikit Bilas-bilas Jadi Totally Lebih banyak Bed rest Di atas kasur ya Meskipun dokter Nggak menyarankan Sampai segitunya Tapi Dari pihak aku sendiri Yang aku pengen Jaga sampai segitunya Karena kan ini IVF pertama aku ya Dan Aku pengen Juga berhasil Karena Satu sisi juga sudah Pengorbanannya sudah banyak ya Baik Waktu Uang Tenaga Pikiran Semuanya kan Sudah dilakukan ya Selama 3 bulan Jadi, kalau Gagalkan Sayang banget Jadi, aku berusaha Untuk tahan-tahan lah Berjuang Kalau aku pasti bisa lah Untuk Apa Berhasil gitu ya Nah, jadi Setelah Tadi Ngomong-ngomong Sama dokter Benny Kemudian Dikasihin Obat lagi Suntikan Di VT ya Untuk Supaya Nggak terjadi Pembekuan darah Di dalam tubuhku Nah, aku tadi tanya juga Pembekuan darah itu Memang nanti Efeknya apa sih dok Nah, dokternya bilang Nanti kalau memang Darahnya terlalu Beku atau terlalu Kental Itu efeknya Bisa rawan Keguguran Jadi, makanya Dokter Benny Consen banget ya Untuk melihat Kekentalan darahnya Makanya Harus disuntik Di VT lagi Selama 5 hari Dan aku juga Tes lab juga Tadi Untuk mengecek Kekentalan darah juga Nanti hasilnya Baru keluar 5 hari juga 5 hari kemudian Nah, kemudian Aku juga tadi Banyak bertanya Apa yang harus Aku lakukan Sambil menunggu 2 minggu Dan selanjutnya Apakah Makanan apa Yang harus Aku konsumsi Atau ada Pantangan apa Nah, kalau dokter Benny Ngomong sih Nggak usah Pantang-pantang Nggak ada ya Cuma jaga makan aja Makanan yang sehat Berkisi Jangan pedas Jangan Yang terlalu kecut Juga Pokoknya yang Membahayakan Jadi Harus Tahu Porsinya Jangan terlalu Berlebihan Akan sesuatu Kemudian Untuk Vitamin-vitamin Seperti Proginova Utrogestan Kemudian DE Dan Vitafol Asamfolat Itu tetap Terus dikonsumsi Sampai Nanti akan Diinfokan Kemudian Stopnya Sampai kapan Terus Untuk pakai Makeup Katanya Boleh Kemudian Apakah Kursi Bad stress Ternyata Dokternya Bila Kalau Bad stress Bikin kamu Stres Silahkan Tapi Kalau kamu Stres Jangan Jadi Bikin Bikin Senyaman Mungkin Yang kamu Tidak Stres Intinya Mau jalan Jalan Kemal Boleh Yang penting Jangan sampai Capek Dan sampai Keluar flag Itu intinya Jadi Pokoknya Yang penting Harus happy Harus happy Dan Nyaman Kita Jalanin Semuanya Itu intinya Ya Itu aja Yang aku Lakukan Hari ini Jadi Nanti Aku akan Update Di video Selanjutnya Dua minggu Lagi Hasil Dari USG Bagaimana Nah Untuk hari ini Tadi ketemu Untuk kontrol Dan juga Pembeli Suntikan DVD Itu Aku Habis Sekitar Rp 2.755.000 Ya Teman Teman Nah Terus Cek Lab juga Tadi Ada Lima Macem D-Dimer G6PD Aca IGG Aca IGM Sama TSAS Habisnya Sekitar Rp 2.500.000 Rp 39.400.000 Ya Lumayan juga sih Tapi Gak apa-apa lah Semuanya Demi yang terbaik Pokoknya Oke Teman Teman Buat Kalian Terus setia Mengikuti Video-video Aku Dan Semoga Apa yang Perjalanan Aku Dari awal Sampai Di tahap Ini Semoga bisa Bermanfaat Buat kalian Semua Dan juga Semakin Memberikan Semangat Buat kalian Untuk Kalian Tetap Berusaha Bagi yang Sudah Pernah gagal IVF Tetap Berusaha Pastilah Tuhan Tasi akan Kasih yang Terbaik Pada Waktunya Dan Buat Kalian Berencana IVF Semoga Bisa Membantu Kalian Menambahkan Informasi Supaya Kalian Paham Betul Proses Prosesnya Gimana Kemudian Pengorbanannya Gimana Kemudian Biaya yang Dibutuhkan Dan Lain-lainnya Oke Tetap Semangat Tetap Berusaha Berdoa Dan Bersyukur Salam Dua Garis